Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa hari ini saya ingin berdiskusi tentang Lys atau Kutu khususnya Kutu yang menyerang dan menginfeksi manusia Kutu yang menginfeksi manusia maupun hewan ini ada dua kategori ada dua ordo yang pertama yang berasal dari ordo anoplura dimana Kutu yang termasuk ke dalam ordo anoplura ini merupakan Kutu penghisap jadi mengambil darah dari host kemudian digunakan untuk metabolisme tubuhnya untuk kebutuhan hidupnya Ordo yang kedua adalah dari malopaga Kutu yang berasal dari kelas malopaga ini adalah Kutu yang menggigit dia tidak menghisap darah tetapi menggigit area kulit host atau area permukaan tubuh pada host baik pada manusia ataupun hewan oleh karena itu nanti simptomatisnya akan menjadi berbeda baik dari Kutu anoplura ataupun dari kelas dari ordo malopaga kalau pada Kutu anoplura dampaknya adalah berkurangnya darah pada host menimbulkan anemia dan terjadi kerusakan jaringan permukaan kulit akibat dari gigitan Kutu sementara pada ordo malopaga dia tidak menghisap darah maka gejala yang ditimbulkan tidak menunjukkan gejala anemia karena hewan ataupun manusia yang digigit oleh ordo malopaga ini tidak mengalami kekurangan darah hanya saja nanti akan mengakibatkan kerusakan pada wilayah permukaan kulit siklus hidup Kutu secara umum ini terdiri dari dua tahap yang pertama adalah telur kemudian lapak dan langsung menjadi dewasa baik pada ordo anoplura dan ordo malopaga ini memiliki stage hidup yang sama telur hidup menempel pada polikel rambut atau bulu pada hewan kemudian menetas setelah beberapa periode beberapa hari dan menetas menjadi larva instar 1 kemudian berubah menjadi larva 2 atau instar 2 kemudian instar 3 dan kemudian berubah menjadi Kutu dewasa lalu mengalami proses perkawinan pada Kutu dewasa jantan dan betina dan menghasilkan telur kembali kedua fasenya baik anoplura maupun malopaga sama baik pada hewan Kutu biasanya dapat menginvestasi anjing ataupun kucing yang ada di perkarangan pada kuda dan sapi juga Kutu biasanya memiliki inang yang sangat spesifik karena hidup Kutu mengandalkan inangnya sepanjang hidupnya walaupun tidak menutup kemungkinan dia bisa berpindah inang tetapi masih dalam satu spesies jadi biasanya Kutu akan melekap berpegangan erat pada poliker rambut ataupun pada kulit inangnya selama hidupnya dan kalaupun dia menginfeksi inang yang lain tetapi tetap dalam satu spesies yang sama oleh karena itu karena waktu hidupnya yang cukup lama pada satu host biasanya cukup mengakibatkan kegatalan yang sangat intensif rasa nyeri akibat dari gigitan karena pada prinsipnya baik anoplura ataupun malopaga tetap akan melakukan aktivitas menggigit untuk anoplura walau sebelum menghisap darah maka dilakukan probekan area kulit dan penusukan sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang diderita oleh host juga karena hidupnya di area permukaan kulit baik pada manusia ataupun hewan tentu saja akan berdampak pada terjadinya kebotakan atau rontok pada rambut akibat rusaknya epitel kulit nah ini life cycle pada hewan kucing dimana pertama kali kutu akan secara langsung melalui kontak langsung akan menginfeksi host tertular dari kucing lainnya yang sudah memiliki kutu lalu kutu yang female terutama yang female ini akan menetaskan telurnya di folikel-folikel rambut jadi dia akan berada pada host tersebut sampai dia menetas kemudian pada saat setelah kawin dan setelah kawin dia bertelur maka telur akan diletakkan di permukaan rambut yang kita sebut dengan knits kemudian pada waktu kisaran 3-7 hari maka telur akan menetas menjadi larva yang larva nanti akan berubah menjadi instar 1 instar 2 dan instar 3 dan akhirnya menjadi dewasa kembali seluruh hidupnya dihabiskan pada satu host ada 3 tipe tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk materi sekarang saya ingin berbicara tentang kutu pada manusia ada 3 tipe pada kutu yang bisa menginfeksi manusia kutu kepala kutu pubis dan kutu badan untuk kutu kepala ini berasal dari spesies pediculus humanus kapitis semuanya berada pada satu genus pediculus humanus kapitis kemudian untuk pubis kutu pubis itu berasal dari spesies tirus pubis dan kutu tubuh atau kutu badan ini merupakan spesies dari pediculus humanus subspesies corporis yang pertama pediculosis kutu badan ataupun kutu rambut atau kutu kepala ini dikenal sebagai pediculosis kejadian pada manusia yang mengalami kutu manifestasi kutu pada area kepala dan badan kita sebut atau kita kenal sebagai pediculosis ini diakibatkan oleh adanya manifestasi kutu kepala di area kepala tentu saja sesuai dengan lokasi pediculus humanis kapitis dan pada area badan pediculus humanis humanus biasanya gejalanya asimptomatik dalam jumlah yang sedikit tidak akan menunjukkan gejala yang signifikan baru pada jumlah yang parah atau manifestasi yang cukup banyak dapat mengakibatkan kegatalan akibat apa gatal karena aktivitas kutu yang memakan menggigit sehingga mengakibatkan rasa gatal jadi ini pada manifestasi yang cukup dari sedang sampai dengan berat nah akibat adanya perlukaan pada area kulit kepala ataupun kulit badan maka terjadi luka nah perlukaan ini yang memungkinkan terjadinya infeksi sekunder dari bakteri karena di permukaan tubuh kita kayak akan garam mineral dan itu bisa merupakan area yang baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri yang permukaan kulit dan menimbulkan secondary infection juga bisa merupakan faktor dari bakteri riketsia proazeki dan ini yang mengakibatkan penyakit tipus atau misalnya kutu rambut atau kutu badan ini juga membawa atau berperan sebagai carrier dari bakteri Bartonella quintana dapat mengakibatkan demam trench atau Borrelia recurrentis ini yang terkenal penyebab dari loose bone relapsing fever jadi demam yang diakibatkan oleh gigitan kutu ini secara taksonomi bahwa kutu pediculus pediculus itu dari kingdom animalia kemudian tadi sudah saya katakan ordonya petiraptera kemudian familienya pediculide genusnya pediculus dan spesiesnya pediculus humanus secara struktur anatomi pediculus ini bisa dilihat pada gambar ada pada bagian dorsal permukaan dorsal kita mulai dari antena bagian proximal itu ada antena kemudian dia memiliki mata kemudian ada tiga pasang kaki ada prolek mesolek dan metalek jadi kaki yang pertama kedua dan ketiga dimana prolek dan mesolek serta metalek ini terdiri dari klaw jadi dia punya cakar kemudian ada tarsus tibia dan femur dan yang menempel pada tubuh kita sebut dengan coxate ini semua kaki baik prolek mesolek dan metalek tersusun dari klaw tarsus tibia femur coxa kemudian area belakang terdapat spiracle di sepanjang bagian abdomennya di bagian eksternal itu terdapat spiracle kemudian ada seta rambut-rambut terletak di area margin maka disebut marginal seta dan ada paratergit paratergit ini adalah proses pengerasan pada area permukaan tubuh dan ada tergit yang membagi seolah-olah menjadi beberapa segmen tubuh ini pada bagian dorsal dan ventral karakteristik pada kutu dewasa biasanya berukuran 3-4 mm panjang untuk yang betina dan yang jantan sedikit lebih pendek dibandingkan betina jadi membedakan antara kutu jantan dan betina biasanya dilihat pada ujung posterior kita lihat ini bagian ujung posterior kalau pada bagian jantan biasanya bentuknya akan berbentuk tombak meruncing seperti tombak mengarah ke atas jadi dia karena fungsinya untuk intromisi pada saat proses perkawinan seperti tombak mengarah ke atas dan antenanya biasanya lebih panjang dibandingkan yang betina sementara kalau betina tubuh betina karena dia berfungsi dia akan mengalami proses telur gitu ya bertelur bagian tubuhnya itu bagian posteriornya dia kurang tidak terlalu shape tidak terlalu lonjong tetapi bulat kemudian panjang antenanya lebih pendek daripada pejantan jadi kalau yang betina itu relatif lebih bulat pada bagian posterior badannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada tiga stage dari siklus hidup kutu pada pedikulus ini juga sama pedikulus punya tiga tahap hidup yang pertama telur kemudian nimfa terdiri dari tahap nimfa satu kedua dan ketiga baru kemudian menjadi dewasa untuk pedikulus humanus baik kapitis ataupun humani itu telur ini berlokasi kurang lebih 6 mm dari pangkal rambut lokasinya jadi tidak terlalu di bawah pada permukaan kulit untuk telur jadi memang agak ke atas kemudian setelah 10 hari sampai dengan 2 minggu dia akan menetas jadi akan menetas menjadi larvas 1 larvas 1 atau instar 1 lalu instar 1 selama 3-4 hari akan melepas kulit tubuhnya atau molting kita sebut akan berubah menjadi instar 2 lalu akan melakukan molting kembali menjadi instar 3 pada periode 3-4 hari setelah itu setelah menjadi larvas 3 akan melakukan molting lagi dalam waktu 4 hari dan akan menjadi kutu dewasa jantan dan betina kemudian melakukan aktivitas kawin kemudian setelah kawin 24 jam sampai dengan 48 jam akan menetas telur telur akan ditetaskan ini adalah kutu badan pediculus humanus capitis secara morfologi kutu badan tidak berbeda terlalu jauh atau tidak berbeda bahkan dari kutu rambut hanya berbeda lokasi manifestasi kalau pada kutu rambut tinggal dan menetap di area rambut dan kutu badan ada di seluruh permukaan tubuh nah berbedanya adalah lokasi pada saat kutu female itu meletakkan telur karena pada di area rambut pediculus manus capitis dia akan meletakkan telurnya pada akar dari rambut dimana perakaran rambut ini sangat dekat dengan kulit kepala dan sangat mengandung banyak sebum sehingga pada kutu rambut telurnya itu akan sangat melekat kuat di area akar rambut sedangkan pada kutu tubuh karena folikel rambut pada area badan itu relatif lebih pendek jelas lebih pendek lebih tipis daripada kutu rambut maka biasanya kutu-kutunya akan menempel pada area pakaian karena di badan itu melekat pakaian baik baju ataupun di celana kutu bisa saja terkena pada area baju dia tidak bisa melekat secara penuh pada folikel rambut di area tubuh itu bedanya dibandingkan dengan kutu kepala baik baik kutu kepala ataupun kutu rambut sama-sama memiliki tingkat contagius atau tingkat penularan yang sangat tinggi melalui direct contact atau melalui vomit gesekan dan muntahan dari hewan itu bisa kita tertular kutu rambut ataupun kutu badan metamorfosis merupakan metamorfosis inkomplek baik secara baik dari spesies pediculus humanus humanus atau juga pediculus humanus kapitis dan sepanjang hidupnya dia hanya menginfeksi manusia dan jadi penularan dari manusia ke manusia bisa tidak menular ke hewan tidak dia spesifik hos jadi kalau pada lice itu adalah spesifik lalu bagaimana epidemiologinya investasi dari kutu rambut itu biasanya tersebar secara meluas di berbagai negara baik negara maju ataupun negara berkembang sama-sama berpotensi besar untuk terjadinya kasus infeksi kutu rambut pada manusia biasanya ini terjadi pada anak-anak yang usia dini umur 3 sampai 11 tahun yang paling sering sekali terkena kutu rambut sementara kalau pada yang dewasa kenapa jarang karena biasanya orang yang sudah relatif lebih dewasa itu akan aware dan dapat merawat dirinya sendiri melakukan proses kerama setiap hari sementara kalau pada anak-anak tergantung dari intensitas proses sanitasi yang dilakukan oleh orang tua dari anak-anak tersebut kemudian juga biasanya cara bermain anak-anak memungkinkan sekali terjadinya penularan dari satu anak ke anak yang lainnya sementara kutu badan sifatnya kosmopolit jadi sangat sering sekali penularan terjadi karena adanya pada orang-orang yang tunawisma tidak punya rumah sehingga tubuhnya rentan sekali terinfeksi atau tertular oleh kutu badan dari lingkungan gejala klinis jelas sekali gejala klinis tergantung dari lokasi kutu untuk kutu kepala jika dalam keadaan sangat banyak maka bisa menunjukkan gejala klinik yaitu berupa kegatalan kemudian akibat pergerakan kutu kemudian pergerakan kutu membuat poliker rambut kita akan merasa sekali gatal karena pasti akan bergerak kemudian juga akibat gigitan dari kutu pada kulit itu bisa menimbulkan reaksi alergik dan iritasi yang diakibatkan oleh adanya saliva pada saat kutu menggigit kepala kita akibat perlukaan bisa menimbulkan bacterial infection beberapa bakteri sudah diketahui bisa dibawa oleh kutu rambut riketsia bartonella dan borelia transmisinya seperti apa yang pertama jelas transmisi yang menjadi utama dari penularan kutu adalah kontak direct kontak jadi kita misalnya kalau pada yang menggunakan kerudung ganti-gantian kerudung dengan teman padahal teman kita punya kutu nah ini juga bisa kemudian kalau kutu badan direct kontak misalnya kita bertukar pakaian pakaian yang belum dicuci bekas pakai kemudian dipakai oleh kita nah ini juga bisa menjadi sumber direct kontak penularan dari kutu badan ataupun kutu rambut kemudian kontak selama proses bermain aktivitas fisik misalnya olahraga basket atau misalnya bermain di lapangan dan segala macam bisa saja terjadi gesekan atau sentuhan nah ini bisa menularkan kutu dari satu individu ke individu lainnya walaupun jarang tetapi transmisi melalui muntahan juga bisa beberapa kali terjadi dan dilaporkan di dalam publikasi ilmiah jadi bisa saja terjadi walaupun sangat jarang kemudian pemakaian tadi ya pemakaian topi pemakaian shawl atau pemakaian jaket biasanya kalau pada orang yang sangat dekat teman gitu ya tukar-tukaran jaket atau misalnya penggunaan sisir bersama itu juga bisa menjadi media manifestasi infeksi dari kutu dari satu orang ke orang lainnya yang kedua pada kutu manusia adalah petirus pubis ya kalau disebabkan oleh pedukulus kita kenal sebagai pedukulosis nah jika disebabkan oleh petirus pubis biasanya kita sebut dengan petirus siasis publiklis atau kita kenal dengan petirus pubis ini adalah kutu yang hidup pada area pubis karena bentuknya seperti krep maka biasanya kita kenal sebagai kreps seperti rajungan atau kepiting karena memang bentuknya berbeda dengan kutu rambut maupun kutu badan relatif lebih pendek lebih oval dan dia sangat suka hidupnya di area pubis nah ini merupakan ektoparasit yang menular melalui transseksual jadi hubungan seksual bisa menjadi transmisi penularan dari petirus pubis dari taksonomi ini merupakan ordo anoplura dia merupakan kutu penghisap kemudian genusnya petirus nama spesiesnya petirus pubis ini biasa terjadi penularan pada orang dewasa karena yang melakukan aktivitas seksual adalah orang dewasa jadi dari satu manusia ke manusia lain penularannya melalui orang dewasa bisa tidak melalui selain melalui hubungan seksual bisa saja misalnya menggunakan celana dalam yang bersama atau handuk bersama untuk satu keluarga ini bisa menular dari ayah ibu ke anak jadi memungkinkan sekali fase hidupnya bagaimana fase hidupnya sama dengan pedoculus humaniscapitis dimana ada fase telur kemudian ada instar satu instar dua instar tiga yang merupakan fase nimfa kemudian dewasa lalu akan kembali ke telur jadi dia dapat bertahan selama satu minggu pada spray jadi pada spray kasur karena aktivitas kita tidur pasca tidur dia bisa bertahan selama satu minggu pada spray makanya kalau setiap hari spray harus dikebut dibersihkan seminggu sekali spray juga harus dicuci kemudian juga pada guling atau bantal atau pada pakaian dan tadi seperti yang saya sampaikan pada handuk telur itu bisa menghasilkan kutu dewasa itu dalam waktu 10 hari dan akan menghasilkan lagi telur jadi siklusnya per 10 hari nah langkah baiknya memang pada saat kita membersihkan tubuh area pubis juga harus dibersihkan dengan menggunakan sabun yang tidak bersifat iritan dengan pH yang balance yang baik tanpa harus mengenai area sensitif jadi daerah pubis saja yang berambut itu harus dibersihkan dengan sangat baik untuk menghindari atau memutus siklus hidup dari petirus pubis ini nah untuk kutu pubis ini bisa saja ditemukan pada kepala atau pada bulu mata kenapa bisa demikian pada orang-orang yang melakukan aktivitas oral sex nah biasanya yang melakukan oral sex ini posisi alisnya itu setara dengan pubis nah pada saat itu bisa terjadi penularan jadi yang kutu yang berasal yang hidup pada area pubis dia akan kontak dan menempel pada area bulu mata pada anak-anak juga bisa saja jika anak-anak tersebut mengalami pelecehan seksual dengan melakukan oral sex jadi sangat berbahaya sekali ini gambaran pada di samping ini bisa menjadi dan ini banyak sekali temuannya terjadi di klinik reproduksi bahwa anak-anak yang mengalami pelecehan seksual itu bisa saja mengalami atau terinfeksi petirus pubis walaupun dia tidak membawa carrier sebagai halnya pediculus humanis capitis bacterial carrier tetapi perlukaan yang diakibatkan dari gigitan kutu ini bisa saja menimbulkan manifestasi dari secondary infection dari bakteri apalagi di area pubis itu sangat lembab kemudian juga jarang dibersihkan atau jarang disentuh berbeda kalau misalnya pada area mata itu bisa saja kita cuci wajah sesering mungkin pada area pubis itu juga sangat lembab dan serum maaf sebum yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan sebum yang ada di kepala maupun di badan sehingga memungkinkan sekali perlukaan untuk bisa terjadinya secondary infection pada yang dewasa dia akan mati pada 24-48 jam jika tidak memakan darah jadi ketika dia tidak berhasil menempel pada host dan tidak menghisap darah host maka dia akan mati pada 1-2 hari baik saya rasa penjelasan saya tentang kutu pada manusia cukup sekian terima kasih wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati